Salatullah, salamallah, ala taha rasulillah, salatullah, salamallah, ala yasin abibin lah. Satu kali salah, kita seperti berhadapan dengan cermin, cermin itu ada satu titik. Ini cermin, cermin itu, ustaz saya tidak suka cermin yang oval, yang bulat, oke kita ikuti seleranya. Cermin bulat, satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Satu kali berdosa, satu titik. Dosanya agak banyak. Sampai akhirnya hitam cermin itu. Kalau sudah cermin itu hitam, maka orang yang putih pun akan melihat wajahnya hitam di cermin. Hati menjadi hitam gara-gara dosa. Makanya begitu ada dosa sedikit setelah dia dibursihkan. Taubat. Ya ayuhaladzina amanuhai orang beriman tubuh ilallah. Taubatlah kepada Allah. Taubatan nasuhah. Bersih, sebersih-bersihnya. Bersih. Pulang haji, bersih. Datang tamu, ceritain kawan sekamar. Soping melulu, kotor lagi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah suci bersih, jangan kokotori. Suci bersih, begitu ada terasa sedikit. Astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuhu ilaih. Cermin ini bukan mau melihat yang tidak-tidak. Tapi melihat diri kita. Ketika kita merasa diri kita bersih, tidak ada dosa. Sesungguhnya saat itu kita sedang berdosa. Yang paling baik adalah melihat diri kita tempat segala silap, salah dan dosa. Ustaz Sohman kan Ustaz ada dosanya? Ada. Masih digoda setan. Setannya Ustaz juga. Oleh sebab itu, maka senantiasa merasa diri ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Fisik, sikis. Tapi Allah maha baik. Maka dia buatkan obatnya. Aflaha beruntung yang sudah membersihkan tadi segala penyakit ini. Lalu kemudian yang kotor-kotor tadi dibersihkan. Maka dibersihkanlah dia dengan cara orang yang takabur, sombong. Apa obatnya? Tawaduk. Takabur. Tawaduk. Orang yang riak, memperlihatkan amalnya. Apa obatnya? Ikhlas. Orang yang berkeluh kesah dengan segala macam ujian hidupnya. Apa obatnya? Rida. Rida menerima dengan tawakkal. Rida melepaskan segalanya kepada Allah. Makanya sebelum keluar rumah, habis sholat subuh pagi. Dia katakan, Radhi tu billahi rabbah. Aku rida menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memangnya kita berkeluh, kesah, marah, ngamuk, numbuk dinding. Selesai masalah. Kalau kita sedang dililit masalah, kita tumbuk dinding. Insya Allah yang masalah lama selesai. Muncul masalah baru. Tangan patah. Makanya lepaskan segalanya. Ambil air udhuk. Siram gejolak api dalam hati tadi. Angkat kedua tangan. Kalau kebetulan pagi, sholat duha. Allah akbar. Kalau kebetulan malam, sholat tahajud. Kalau sekeliling dunia ini sudah tak mau lagi mendengar omongan kita, keluh kesah kita. Tak ada lagi kawan tempat mencurahkan kerisauan kita. Maka berbisiklah ke tanah. Berbisiklah ke bumi. Berbisiklah ke lantai. Malaikat-malaikat di langit akan melihat di tengah malam gelap. Itu ada satu rumah yang terang benderang. Itu rumah siapa? Rumah orang yang bertahajud. Besok malam dia lihat lagi itu rumah siapa? Rumah bertahajud. Besok malam dia lihat lagi bercahaya itu rumah siapa? Rumah bertahajud. Malam berikutnya dilihat kenapa padam? Masalahnya sudah hilang. Dia berhenti tahajud. Kenapa ketika ada masalah baru kita mengadu kepada Allah SWT? Walaupun dua rakaat. Walaupun singkat. Walaupun pendek. Afdalnya tahajud jam 1, jam 2. Betul. Tapi jangan gara-gara mau mengejar jam 1, jam 2. Lalu jam 4. Kita tidak tahajud. Bangun dia lihat jam 4. Ah. Tidak afdal. Langsung tidur. Kenapa bangun jam 4? Memang jamnya di setel jam 4. Ya jam 4. Coba setel jam 1, jam 2. Oleh sebab itu maka ini semua adalah obat-obat dan penyakit. Setelah itu Allah SWT berikan. Sama seperti dokter. Pak dokter saya ini kena penyakit. Kata orang mudah marah-marah. Katanya darah tinggi. Korestrol naik. Lalu kemudian ada ini segala macam. Dokter cuma ngasih tahu. Bapak rajin olahraga. Banyak makan buah. Jangan makan kambing. Jangan kolesterol. Jangan minum susu. Tenangkan pikiran. Ini obatnya. Ini satu hari sekali. Yang ini dimakan setelah makan. Yang ini dimakan sebelum makan. Yang ini tiga kali. Habis itu terserah. Dokter tidak maksa. Kamu harus. Silahkan. Kalau saya tidak mau makan ini. Terus saya makan ini. Makan ini. Tidak mau makan obat. Silahkan saja. Mati cepat. Lakukan apa yang kau mau. Tapi ingat. Allah SWT melihat. Yang melihat kita bukan CCTV. Yang melihat kita dia. La ta'fuzuhu sinatun. Dia yang tidak mengantuk. Dan tidak tidur. Makanya ketika nanti imam membaca ayat ini. Ini yang kami kaji kemarin. Hai jiwa. Yang gabungan antara ruh dan jasad. Yang gara-gara ruh dengan jasad bersatu ini. Muncul tamak. Muncul rakus. Muncul pelit. Muncul bakhil. Muncul dendam kesuman. Muncul hasad dengki. Muncul busuk hati. Muncul marah. Muncul egois. Sucikan dengan tawaduk. Sucikan dengan tawaduk. Sucikan dengan ikhlas. Bersihkan dengan zikir. Senantiasa merasa diri hina. Saya ustaz kalau dengar pengajian. Sudah tidak masuk lagi. Pergi ke THT. Telinga hidung tenggorokan. Bukan itu maksud saya ustaz. Telinga saya dengar tapi tak masuk ke hati. Pergi ke rumah sakit. Kemarin saya pergi ke Bandung. Dibawa oleh ustaz Hanan At-Taki. Mampir ke rumah teduh. Ternyata hati yang panas. Mampir ke rumah teduh itu. Teduh. Meleleh air mata. Ada saudara kita yang kena kanker mata. Yang besarnya hampir sebesar kepala. Perempuan-perempuan yang dikira hamil sembilan bulan. Rupanya di dalam tumor. Cancer. Kanker. Ibu sudah kena berapa lama? Sudah empat bulan ustaz. Empat bulan sebesar ini? Iya. Empat bulan tapi sebesar sembilan bulan kandungan. Jadwal operasi kapan? 2020. Bayangkan itu. Napas sudah sesak sampai. Di sana baru terasa. Oh. Hebat ustaz Hanan. Dia bawa saya jalan-jalan. Bukan ke bukit. Bukan ke gunung. Bukan ke pantai. Dia bawa jalan-jalan. Melihat itu semua. Allah sedang negur Abdul Somad. Beban yang kau rasakan sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Nafasmu masih lapang. Pandanganmu masih jelas. Tapi saudara aku. Mandi ke pantai. Tiba-tiba ada luka sedikit di garu. Hanya sembilan bulan tiba-tiba kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Anak muda. Ungur 23 tahun. Ya Allah. Sampai di sana saya diminta menyampaikan tausiyah. Kepada Al-Muqarra. Bersama tausiyah. Baru megang mic. Mana suara menggelegar tablik akbar. Hilang. Jadi untuk merontokkan sifat-sifat yang jelek. Baik fisik-sikis ini. Tak selamanya pengajian. Tak selamanya ceramah. Tapi jangan gara-gara ini nanti jadi sunyi pengajian. Kemana semua? Kenapa kalian gak ada? Tak selamanya pengajian itu. Kita harus selalu melihat orang sakit. Betul. Tidak ada orang nasihati saya. Tidak ada ustadz menggurui menasihati saya. Dari mana ustadz mengambil nasihat pelajaran? Dengan pergi. Pergi ke panti jompo. Kita lihat kulitnya yang keriput. Rapuh. Ustadz ini tidak bisa lagi dimasukkan jarum suntik. Kenapa? Usia sudah 95 tahun. Sudah seperti tisu. Sobek. Lapuh. Kayak Abdul Samad. 40 tahun lagi kulitmu juga akan seperti ini. Menggigil. Tak dapat tegak. Masih syukur ada yang menyuapi. Masih syukur masih ada orang baik. Maka saat ketika melihat itu. Saya yakin suami-suami yang sombong. Yang kasar. Yang tak peduli. Yang melihat itu. Oh ternyata nanti sampai masanya aku duduk di kursi seperti ini. Yang menyuapi nanti adalah dia yang baik selama ini. Ibu pun kasih tahu juga. Mas kalau macam-macam nanti begini-gini. Jadi tidak selamanya nasihat. Ada nasihat lewat mata lebih masuk ke dalam hati kita. Makanya ada ungkapan lisanul hal. Perbuatan action. Min lisanil ma'al. Lebih menyentuh ke dalam hati. Ketika meninggal almarhumah emak saya. Lalu pas mengkebumikan. Mereka tanya. Siapa yang masuk ke dalam? Otomatis anak. Saya dan adik saya masuk. Dengan Ustaz Zulfadli. Sahabat. Bertiga kami masuk. Sepupu ada dua orang. Masuk ke dalam. Saya bagian kepala. Saya yang meletakkan ke dalam. Sunnah untuk menempelkan hidung. Kain dibuka. Hidung ini sunnah ditempelkan ke tanah. Buka penutup wajah. Buka ikatan. Tempelkan hidung ke tanah. Saat saya menempelkan itulah. Rasanya. Tak ada harga dunia. Gilang semuanya. Kau pun akan begini juga nanti. Anakmu yang akan memegang kepalamu. Dimiringkannya ke kanan. Ke arah Qiblat. Ditempelkannya hidungmu. Ke dinding. Tak ada jarak lagi. Sekaya-kaya orang. Belum pernah saya melihat. Dipasang keramik di bawah. Nanti kalau saya mati. Posong keramik. Posong marmar. Supaya hidung jangan mencium tanah. Enggak. Tetap ikut sunnah. Diciumkan hidung ke tanah. Menghadap ke arah Qiblat. Miring. Apa yang dibawa. Menghadap Allah SWT. Insya Allah itu mengikis khasat. Mengikis dengki. Mengikis angkuh. Mengikis sombong. Terima kasih. Terima kasih.